GMP Cukup Gamer Hello everybody Sebenernya aku mau nyusun video ini lagi Cuman Kemarin aku record Tapi Mikrofonnya lupa di on Kemarinnya juga Niatnya ngedit Tapi malah Ngestalk orang di tes Kemarin mau ngedit Tapi malah IG nya kelamaan Jadi battle terus Dan akhirnya kali ini Aku sempatkan Bercerita lagi Oke Jadi Setelah kemarin Dari Psikolog Waktunya kita Pergi ke Kantor 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 S-Word Corporation Tapi aku ada di S-Word Entertainment Di bagian S-Word Entertainment Jadi kita bikin Atau lagi bingung Kontennya Konten apa yang menarik Buat kalian yang nonton ini Jadi disitu Udah lah Pikir Mungkin ngeplock Karena ngeplock dirasinya lama Karena youtube sekarang Kruitasnya bukan di Banyaknya views Tapi watch time Berapa lama kalian nonton Video ini Semakin lama kalian nonton video ini Semakin bagus Jadi semakin Mungkin Kesempatan video JGP selanjutnya Semakin berkembang Jadi Kalau misalkan kalian cuma klik Baru kalian gak pas di hati Berarti itu Bercuma dok Dinonton tapi gak bermanfaat Jadi aku mulai keliling Cari Konten yang menarik Buat kalian Mulai dari tempat mancing Cari di hutan Plain Dan lain-lain Semuanya Kayak Kurang Gerget Udah main stream banget Kayak udah keserian kalian Jadi Mungkin kalian lebih tahu Jadi Video ini Karena video ini juga di sponsori oleh komdel Otomatis komdel masih iklan So Pergi di perjalanan juga sebenarnya banyak sekali tantangannya Mulai dari crash Mulai dari crash seperti ini Jadi ruginya pasti ada Pasti banyak Belum aja dapat video tapi udah crash Jadi duit pasti habis Terus sementara Hasilan Videonya Enggak Stabil Kadang naik Kadang Turun terus Ketik kemarin Biasanya kan Paling tinggi Satu dolar Tapi Anggal 15 Kemarin 0,46 Itu turun banget Gak tahu Apa dia kurang Apa ya Kurang Coach time Atau kurang Views Bagaimana Tapi Perasaan Views untuk bulan ini Banyak banget Jadi agak pingin Jadi Kalian tetap Dukung aja video ini Dengan like Karena like Yang paling berpengaruh Sebagai indikator Kalau kalian Emang butuh Video CKRP Live Ya Aku cari Ke paling pro Yang mungkin Soal news Soal media Desainnya Tapi Yang Kudapatkan Malah Suatu yang Terulang Padahal Kuhindari Kucari Psikologi Psikologi Di CGH Cuman Kampus lagi Penyakit Sudah Jadi Kupulaskan Untuk Untuk Ulang lagi Cari Conten Yang Bermanfaat Yang bagus Bagi kalian Malam hari Pas malam hari Seperti biasa Itu Itu Bikannya Seperti yang Biasa Tapi Emang biasa Juga Di jam 4 Jam Jam Sub Berkeliaran Polisi Sudah Mulai Update Cuman Sudah Habis Jadi Uang Juga Habis Disini Nggak Pas Saat Crash Nggak Pas Saat Tirob Nggak Pas Saat Ketemu Polisi Semuanya Habis Sementara Pemasukan Kita Nggak Stabil So Jadi Pintar Pintar Saja Tapi Keuntungannya Dari Kejadian Ini Kamu Mau Nonton Video Ini Jadi Mungkin Aku Buat Kamu Supaya Serius Nonton Lalu Telepon Polisi Seperti biasa Rollplay Panik Gitu Kan Habis Dirob Jadi Aduh Tongsis Aku Terlalu Terlalu Jelek Setia Hampir Kenapalanya Polisi Setelah Ketemu Robert Tadi Jadi Kita Konsultasi Dengan Polisi Atau PD Gimana Caranya Biar Selamat Dari Robert Semacam Yang Tadi Jadi Katanya Misalkan Misalkan Punya Kendaraan Itu Punya Cerat-cerat Yang Sah Ada Yang Pian Raket-raketnya Exus Juga Sih Bareng Polisi Terah Ramah Konsultasi Dengan Polisi Kebetulan Situ Lagi Buka Bar Di Atas Gedung Tokonya Siapa Namanya Di Citi APRS Gasoline Memiliknya Ray Pusco Jadi Kebetulan Disitu Baru Buka Ya Jadi Mereka Adain Party Aku Juga Tunggu Ben Di Situ Dia Tengah Warin Crack Aku Bilang Nanti Aja Seri Sudah Dapat Tunjikan Harry Nanti Aku Mau Bicarakan Dengan Anton Ya Kan Anton Yang Punya Jadi Aku Mau Bilang Aku Pengen Naik Harry Buat Ikutan Biar Anti Main Stream So Sampai Disitu Disitu ketemu dengan Pak Anton dia bilangnya apa ya? gak ada terus ketemu dengan Sophie Ferran istrinya yang mau di asal kemarin jadi yaudah karena udah hawa disitu kan kita mulai party bukaan cafe mantap kita party sampai bosan sampai memori penuh sampai tidak bisa nge-record lagi jadi aku pokoknya enak banget lah ceritanya waktu itu terus ikut ini seperti tadi di waktu-waktu yang tak aku sangka ada teroris di atas showroom jadi ini kesempatan bagus mungkin untuk aku cari teroris teroris terorisnya susah ya kalau kita kita jaga jarak saja dengan teroris jadi mudah-mudahan peliputan ini banyak yang nonton terus dia nonton lama sehingga sehingga aku dapat untung banyak kebetulan juga ada polisi disitu jadi kita tanya sebenarnya apa yang sudah terjadi jadi kenapa teroris menyerang gedung showroom dan yang kita dapat disitu adalah polisi tidak mendapatkan untuk apa-apa jadi IPD kembali ke S APDHQ untuk cari laporan lebih terungkap jadi aku tidak buang kesempatan itulah aku masuk ke sana untuk mencari informasi buat hal yang sebenarnya apa yang sedang terjadi dan ternyata memang yang los santos sedang kebanjiran orang gila rumah sakit rumah sakit jiwa los santos itu pasiennya banyak yang berhasil nyeloskan diri jadi los santos sedang tidak aman kebetulan kebetulan sepertinya orang gilanya gak mampu masuk dalam mobil aku jadi aku masih selamat M kita mulai liputan lagi ke tempat yang paling sering datang rover yaitu mekanik center biasanya jam sepupu gini mekanik center sama dengan mekanik cuma gak tahu di bulan ini mekaniknya itu sepi tapi waktu dulu itu mekaniknya berhampuran termasuk aku juga dulu mekanik sih tapi cuma sekarang entah kenapa mekaniknya seperti tidak diminatilah untuk mekanik center apakah karena banyak sekali rover atau bagaimana sampai akhirnya ya beberapa tegas melalui aku dati ini waktunya istirahat untuk PD namun ini waktunya bangun untuk para penjahat termasuk Robert dan pasien dari rumah sakit jiwa Los santos aku pun dapat telepon dari orang yang mengaku dari jadi dia menuduh bahwa akal Robert dan aku sedang dicari aku mau ditangkap aku mau ditangkap ya petugas PD yang senang tidak asa mau diwawancarai disuruh nanyain nomor teleponnya berapa dan untungnya penepon ini adalah prank jadi call prank awas aku pikir aku rober bagaimana maksudnya hanya prank jadi awas aja kalau aku dapat aku laporan polisi so sekali lagi video ini disponsori oleh komdel terpandang kunjungi komdel atau sales di dapatkan harga terpercaya hemat di kontong anda sampai selesai kita berapa interview dengan 300 tempat jadi ini waktunya untuk happy-happy karena waktu kerja kita sudah selesai ketemu lagi dengan teman kita yang kaya ini Bentley Michael yang waktu kita aku kenal dirumahnya dia yang ini jadi kita ke rumahnya lagi dan menikmati waktu istirahat kita dengan racikan-racikan ala Bentley jadinya ini waktunya Flytar oke guys kayaknya itu saja waktu untuk nge-fly kalau kamu emang suka video ini like kalau emang gak suka juga harus like karena itu yang menentukan video jika rupi ada like ingat di like terus komen juga bagus ya